Halo guys, selamat datang di channel gue, teman gaming, teman mainkan semua dan kali ini Bang TG bakalan menjelaskan mengenai cara build si Hades ini dan yang kedua gue akan membahas mengenai, serta yang menarik ya ini mengenai banyak persepsi teman-teman bahwa untuk mekanik si Hades ini sangat-sangat high mekanik tapi akan gue buat menjadi simple mekanik ya guys ya oke, nah kita langsung aja to the point langsung ke poin pertama adalah build si Hades nah, kita sama-sama tahu bahwa untuk modifier ini yang paling baru saat ini itu dia tipenya adalah Olympus Genzone nah, terus untuk start nanti akan kita bicarakan ya kita ke ini dulu, skill kalian tingkatin aja semuanya maksimalin oke, terus untuk SSK juga ya, lulus dan mintanya ini di up-in ya ke level 60 atau ke atas ya, terus ini untuk ininya gue pakenya Hera Hydra ya, yang versi murah aja oke, tapi kalau misalnya mau lebih bagus ya pake yang Sanketernya yang ini kalau kalian punya nah, ini kalau misalkan kesini nah, ini yang ini ya, Herald Seberus oke, ini enak ya kalau misalnya kalian bisa mengaktifkan Death Duo wah, udah dah ya, jadi kurang lebih seperti itu nah, habis itu kita ke bahas yang lainnya ya Sigil untuk rekomendasi Sigil gue pake rekomendasi dari in-game nya yaitu 3 Acheron sama 3 Dark Blocks oke, jadi kurang lebih seperti itu ini untuk skill efeknya ya, kalian bisa lihat tapi ini gue belum jadi jujur aja karena gue kehabisan bahan yang buat Sigil itu oke, nah, terus untuk coach-nya untuk coach-nya gue pake yang bawah oke, kalian bisa mendapatkan damage ya, buff damage sebesar 12% ketika mod ya, berada 25% tapi tidak lebih dari 75% define grace-nya oke, nanti gue juga akan menjelaskan bagaimana cara mainnya menjadi simple mekanik ya terus, kalian bisa baca sendiri ya terus ini, increase attack 24% yang udah damage sama skill damage ya, jadi kurang lebih seperti itu jadi sekarang 40-60 define grace nah, oke ini yang ingin gue bahas mengenai stat nah, untuk rekomendasi stat ya guys ya untuk rekomendasi stat sebenarnya untuk attack jadi, kalau kalian punya si Hades S saja ya, S saja itu cukup itu cukup oke, nah, sisanya kalian tingkatin crit rate nah, crit rate-nya ini kalian mau 37-38 aja juga gak apa-apa kenapa? karena ini berhubungan dengan skill dia yang dimana skill-nya dia itu bener-bener OP guys jadi, kalian dengan memakai Hades kalian bisa nge-boost critical sama critical damage nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang menjadikan dia sangat-sangat sakit apalagi kalau misalnya di on-field waduh semakin lama durasi on-field maka semakin gede juga untuk damage di Hades ini dan kalau misalnya kita lihat untuk detail statnya oke gue mengambil critical damage ini kurang banget ini 24% ya kalau bisa kalian kalau FLS yang gue tahu ya, ketika gue cek di akun orang lain itu kalian 30% minimal untuk critical damage kalian ambil ya oke enhanced skill jangan lupa untuk naik critical damage sekitar 30% untuk crit rate-nya nah, crit rate-nya ini di bawah 40% juga boleh ya kayak ya, 38% kurang lebih kalau gak usah sekitar 38% 37% lah ya nah, abis itu untuk shadow bonus ini harusnya gak gue ambil ya oke nah, abis itu normal attack juga kalian boleh lah 20% ya cuma kalau misalnya bisa ini dikasih ke critical damage aja ya karena kenapa karena dia ini mana critical sama critical damage sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan baik-baik di skill-nya nah, kenapa gue bilang ini sekitar 30-an cukup ya 37-8 tapi jangan jangan lebih dar-dar gitu juga ya ambillah kita 38 karena kalau misalnya kita lihat di skill-nya nah ini dia ya jadi bisa menambah critical damage dari 2 skill pertama yang ada sini ya yang normal attack yang ini putih lebat kata lah ya ini kalau misalnya kalian lihat nah dia bisa menambah critical sama ketika damage dengan apa namanya tergantung dari caotonic mark-nya ya nanti akan gue jelaskan di field oke nah ini mark ini akan muncul ketika ya kalian punya 25 divine grass tapi tidak lebih dari 75 range-nya antara 25 sampai 75 divine grass oke kalian kalau misalnya dapat 1 mark ya kan nah itu bakalan menambah critical charge sama critical rate nah itu untuk munculin mark-nya itu kan yang stabil ya define-nya oke antar 25 sampai 75 selama 6 detik nah nih ya setiap 1 mark ya kan itu akan apa akan muncul ketika setiap kali nah dalam 6 detik itu kalian define grass-nya antar 25 sampai 75 nah itu muncul 1 1 mark sekitar 6 second nah inilah yang dibilang orang-orang hack mekanik cuma tenang aja gue akan buat ini menjadi simple mekanik ya dan kalau misalnya setiap mark ya ketonic mark ini itu menambah crit rate 3% sama critical damage 5% nah kita kalau critical damage ya oke lah tapi kita lebih fokus ke critical rate kan ini yang tadi kita bahas ada hubungannya ya jadi kalau misalnya kalian maksimumnya itu 4 ya kan nah 4 ini itu dikali 3% sama 12% hanya dari passive skill-nya dia aja kalian bisa memunculkan 12% ini dari sini ya 12% nah nanti pas nanti mark nah nanti dia kayak ada bisa memunculkan dance duo oke ini ada di sini yang dimana inti dari serangan si head sebenarnya adalah kita harus memunculkan dance duo ya cuma maksudnya kalau misalnya kita memunculkan dance duo atau masuk ke dalam mode dance duo bisa mengaktifkan skill cuma tenang aja kenapa karena tetap sakit cuy dance duo ini sangat sakit oke jadi kurang lebih seperti itu nah ini yang disini berapa tadi sekitar 12% lah ya hitungannya nah terus kalau disini criticalnya dia juga bisa menambah critical damage juga ya nah ini ketika kalian apa namanya dalam mode dance duo itu akan menambahkan critical 12% lagi oke increase the mode critical rate by 12% sama fix damage selama 9% nah makanya gue bilang untuk critical ini kalian gak perlu di atas 50% gak apa-apa karena dari skill-skill dia aja itu sudah mendukung buff crit rate ya disini dapet disini dapet ya 12-12 nah ada lagi di ultimate nya nah yang dimana di ultimate nya itu kalian bisa menambahkan semacam ini ya crit rate 3% nah ini luar biasa sekali ya 3% selama 12 second ya dan itu tentunya 1 mark nah kalau misalnya 4 bagaimana nah kalau 4 ya tadi 12% jadi makanya ini banyak banget ini ya ini 12% yang ini 12% juga disini 12% kurang lebih 36% oke makanya gue bilang untuk crit itu kalian gak perlu terlalu buat crit gue bilang yang penting ini nya aja guys crit critical damage nya aja kayak tingkatin crit rate nya sekitarnya 37 38 lah ya selanjutnya critical damage yang kalian naikin jadi kurang lebih seperti itu untuk build nya kalau untuk shadow damage tadi gue kalau gak salah udah bilang ini gak terlalu gak apa-apa atau normal attack juga gak apa-apa yang penting critical damage nya oke jadi pas ketika kalian ngecrit nah critical damage nya itu bener-bener ngeboost banget oke jadi kurang lebih seperti itu dan untuk team comparison nya untuk team comparison nya gue menyarankan yang pertama adalah kalian harus pakai si oneirei kenapa yang pertama adalah kalian sama-sama tipenya itu olympus yang dimana kalau misalnya di field kalian punya minimal 2 olympus ini efeknya akan aktif ada combat bonus bonus increase the mod index multiplier pertama modified modus ya mod bonus nya extend the duration of modified mode jadi kurang lebih seperti itu meningkatkan durasi modafed node oke nah habis itu alasan gue kenapa harus ada si draw si onirei kalau misalnya kita lihat di bagian skill nya di ulti skill chance nya nah nih pertama ya pasti jauh lebih sakit ya untuk ulti yang kedua kalian bisa mendapatkan 25 energi dan divine grace jika energi dan divine grace itu berada di 30 di sekitar 30 jadi pas kalian di sekitar 30 atau kurang kalian bisa mendapatkan langsung 25 energi dan divine grace jadi ini bagus banget ultinya efeknya untuk jaga misalnya kalian tiba ngedrop untuk divine grace nya oke jadi kurang lebih seperti itu habis itu ini meningkatkan damage semua Olympus semua Olympus mod jadi karakter yang punya Olympus itu bakalan increase damage sebesar 60% untuk 12 second ketika skill chain hit nah ini luar biasa ya guys makin sakit makin 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 sakit oke jadi kurang lebih seperti itu tapi efeknya untuk yang apa namanya energi sama defense yang up itu recovery bakal recovery itu setelah 12 second ketika setelah ya setelah skill chain jadi kurang lebih seperti itu nah habis itu bukan itu aja dia juga ngoder skill-skill nya juga sangat support banget buat defense sama healer ya jadi kalau kita skill 2 nih kita lihat nah ini dia itu kayak semacam membentuk dreamscape ya dan itu mengurangi damage yang kalian terima oke nah terus abis itu dia juga punya hollow dream nah ini dia bisa ngeheal ya dengan cara kalian menahan skill 3 nya oke dan dia itu mainnya lag damage ya kan kalau misalnya si siapa namanya si ini kardes itu kan mainnya solo damage kalau misalnya si onirei ini dia mainnya light damage jadi kurang lebih seperti itu light damage shadow damage sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk melakukan simple mekaniknya si hades oh iya satu lagi untuk code nya code nya gue pake yang ini eh tadi gue udah jelasin ya jadi kurang lebih seperti itu nah kita sekarang akan coba ya untuk mekaniknya jadi kalian harus perhatikan ya gue ambil battle yang agak panjang ya guys ya nah ini gue pake tim ini dan kalau misalnya untuk meo nya gue pake si ini ya ninja kenapa karena ketika kalian modify nya itu udah mencapai omega itu kalian akan menambahkan crit ya kalian akan crit akan tambah 10% sama ulti skill charge nya 1% ya ketika serangan kalian itu mengalami crit terus juga untuk yang ini nya nih chips nya gue pake battle dominance sama ini eh bukan yang ini harusnya yang ini sudah ya sudah offensive oke kurang seperti itu ini ini gue itu shadow ya oke nah kita langsung aja pergi oke oke kita udah ada di field nya nah ini awal-awal kalian tingkatin divine grace nya dulu kalian harus pake skill skill ya yang ada lambang kayak begini nih guys nih yang ini ya pokoknya dia awal-awal yang begini ya yang ibad kata simbolnya kalian putih ya kalian masuk mode putih nah kalian lihat tuh ya kritika mulu nah kalian lakukan kalian isi sampai divine grace nya itu 50 ya 50 habis itu kalian ganti ke mod yang gelap ibad kata nah nih itu ada 4 kan 4 mark ya kalau kalian lihat ada 4 mark nah ini 4 mark nya ini kalian bisa mengaktifkan hold attack ya mengaktifkan dash 2 dengan cara hold attack ya nah dalam mode ini kalian gak bakal bisa melakukan skill ya skill kan di kunci oke jadi kalian tetap stay ya di mode ini ya di mode yang hitam ini ibad kata sampai 30 divine grace nya kalau udah sampai 30 kalian ganti ke mode yang awal tadi ya nah ini kalian kalau di field lebih sering bakalan disini guys mode yang gue bilang itu gelap ya nah tuh oke nah jadi gue mekanik agak simple kalau misalnya 30 misalnya 39 gitu kalian langsung ganti ketika defend grace nya udah sampai 40 kurang sekitar 39 nah kalian ganti 50 kalian ganti 50 kalian ganti lagi ke mode lagi ke mode yang hitam ya gitu gitu terus guys ini udah 65 kita ganti nah nah kita kumpulin mark nya oke ini 43 48 50 50 nah ganti nah tahan hot attack buat dance duo oke ganti nah ke mode yang dark nya nah oke ganti kesini hot attack nah gitu-gitu aja guys ya jadi ibat kata kalian yang mode putihnya itu kumpulin sampai 50 nah kalau misalnya kalian udah 50 kalian langsung ganti mode ya ganti mode yang kalau masa itu yang mode hitamnya itu kurang lebih ya itu kalian main-main terus sampai kalian ngedrop di 39 angka 39 untuk define race nya nah habis itu kalau udah ngedrop banget ya di 39 kalian baru-baru ganti lagi ke skill yang pertama tadi itu kenapa karena itu yang pertama itu mode untuk ngisi define race sebenarnya terus kumpulin lagi sampai 50 nah balik lagi ke mode yang gelap itu sampai ngedrop di define race kita 39 balik lagi gitu-gitu terus ya guys ya patokannya ada kalau dari gue 39 50 39 50 itu setiap angka segitu terus ganti untuk damage start nya karena gue tadi gak serius jadi gak kayak biasanya biasanya itu sekitar 57 juta damage atau sekitar 53 sampai 57 juta damage nah kalau ini ini agak ngedrop karena tadi gue gak setelah serius gue apa namanya lebih kepada mengarahkan gitu ya guys ini 51 juta lah ya oke kalau misalnya gue serius 53 sampai 57 juta jadi kurang lebih seperti itu ya gitu aja guys untuk informasi kali ini semoga bermanfaat itu semua dan semoga cara penyampaian gue jelas ya dan bagi kalian user hades ya gue ucapkan ucapkan selamat karena walaupun mekaniknya apa namanya ya termasuk ribet cuman gue udah bikin sesimpel mungkin buat kalian ya jadi kurang lebih seperti itu dan untuk masalah damage ya pasti gak cerbat dan worth it banget ya apalagi masih ada waktu ya untuk kalian yang belum punya ini masih ada sekitar ya berapa 8 day ya oke kalian nguli-nguli aja ya untuk ini shift starnya jadi kurang lebih seperti itu ini bagus banget oke gue pengen pamit undur diri ya kalau misalnya ada kesan kata disini gue minta maaf ya dan bagi kalian yang mau menambahkan boleh silahkan tulis di kolom komentar kalau misalnya kalian suka silahkan di like jangan lupa di komen jangan lupa di subscribe see you in next video semoga bermanfaat bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax